Wajah dan kepalanya dipukul Rizky Irmansyah, Nikita Mirzani ungkap alasan tak polisikan sang mantan. Artis Nikita Mirzani mengaku wajah dan kepalanya dipukul oleh mantan kekasihnya, Rizky Irmansyah. Meski dikasari, Nikita Mirzani tak melaporkan Rizky Irmansyah ke polisi. Nikita Mirzani pun mengungkap alasannya tidak melaporkan Rizky karena saat itu sang mantan kekasih telah meminta maaf kepadanya. Terlebih lagi Rizky Irmansyah juga mengucapkan janji untuk tak akan mengulanginya lagi. Lantaran masih dibutakan oleh cinta, ibu tiga anak ini memilih percaya. Sayangnya, setelah Nikita Mirzani memaafkan Rizky Irmansyah disebut masih terus mengulang kesalahan yang sama lagi. Nikita bahkan mengaku sempat merasakan sakit di badannya setelah mendapat kekerasan dari Rizky. Namun rasa sakit itu sudah hilang karena kejadian pemukulan yang dilakukan Rizky Irmansyah terjadi pada Februari. Kini hubungannya telah kandas. Nikita Mirzani mengaku belum menerima permintaan maaf lagi dari mantan kekasihnya itu. Terima kasih telah menonton!